Baik, berikutnya kita akan mulai dengan pembahasan soal nomor 3 Di sini soalnya adalah ada sebuah balok kayu dengan panjang 1 meter dan lebar 0,4 meter dan tinggi 0,3 Mengapung di air dengan sisi tingginya vertikal Rapat relatif kayu S itu sama dengan 0,7 Maka yang perlu dihitung adalah volume air yang dipindahkan dan letak pusat apung Nah sekarang kita cari dulu apa kira-kira yang kita punya Kita punya di sini P sama dengan 1 M L sama dengan 0,4 M Sedangkan T sama dengan 0,3 M S itu sama dengan 0,7 Sehingga Kira-kira apa namanya Berat kayu tersebut berapa ya W nya itu sama dengan 0,7 Dikali 9,81 Dikali 1 Dikali 0,4 Dikali 0,3 Kira-kira seperti itu Maka nanti kita akan dapatkan Ini W sama dengan 824 Newton Nah Sekarang kita hitung berapa kira-kira volume air yang dipindahkan Volume air yang dipindahkan itu sama dengan Volume air yang dipindahkan itu sama dengan Volume air yang dipindahkan itu sama dengan Berat balok Berat balok Dibagi dengan Berat jenis air ya Kalau begitu Di sini kita dapat W nya itu adalah 824,64 Terus dia dibagi dengan 1000 Berat jenis itu kan 1000 ya Air kan Rho nya itu kan Atau rapat masanya itu kan 1000 Terus dikali dengan Percepatan gravitasi 9,81 Di sini kita akan dapatkan nilai Di sini kita akan dapatkan nilai sekitar 0,84 0,08 4 Terus setelah itu Untuk menghitung bagian balok yang terendam D itu sama dengan Volume air yang dipindahkan Air yang dipindahkan Dibagi dengan Tampang lintang balok Tampang lintang balok Balok Pada Permukaan air Maka di sini kita akan dapatkan Ya Ini sama dengan V Ini kan sama dengan V ya V dibagi dengan A Oke Tampang lintang Tampang lintangnya itu adalah 1 dikali 0,4 Panjang Dikali dengan Lebar Tadi kita di sini Dapat panjang Dikali lebar Lebarnya adalah 0,4 Yang tinggi itu 0,3 ya Dibagi V nya itu tadi Adalah 0,084 Maka nanti di sini kita akan Dapatkan 0,21 ya Ada pun untuk Letak pusat Oke Letak pusat Apu sebenarnya tidak perlu kalian Hitung Tapi tidak apa-apa Letak pusatnya itu adalah Sama dengan D dibagi 2 Sama dengan 0,21 Per 2 Sama dengan 0,105 Meter Oke Jadi letak pusat apunya adalah 0,105 Sedangkan Bagian yang Terendam itu adalah 0,21 Meter Jangan lupa Satuannya Oke Baik Kira-kira seperti itu Untuk soal nomor Tiga Baik Saya langsung lanjut Ke soal nomor Empat Oke Di sini Agak berbeda soalnya Di sini kubus kayunya Dengan sisi 0,5 Mengapung di dalam air Berapa berat beban yang diletakkan Di atas balok Supaya balok ini Terendam sepenuhnya Jadi di sini kita punya Kubus Kalau kita bicara kubus Artinya dia Sisinya semua sama Kalau kita bicara Volumenya artinya 0,5 Kali 0,5 Kali 0,5 Maka V-nya di sini adalah Sama dengan 0,5 Pangkat 3 Itu sama dengan 0,125 Meter kubik Oke Berikutnya adalah Berapa berat beban yang Diperlukan Oke Sekarang kita lihat S-nya itu 0,7 0,7 Maka Untuk mengetahui W-nya W sama dengan S dikali Oke saya tulis langsung saja S dikali Rho-nya air Dikali V Dikali G Maka di sini Kita akan Dapatkan 0,7 Dikali Seribu Eh sorry Di sini Gamma ya Gamma Sorry Lalu sepaket Disini kita hapus dulu Ini kita ganti juga Dengan Gamma ya Kita ganti dengan Gamma disini Oke Jadi disini Seribu Dikali V-nya adalah 0,125 Oke Maka ini Kita pakai Satuan Kilogram force Saja ya Sekarang saya Silahkan kerginya dulu Kilogram force Nah setelah itu Kita hitung Kira-kira berapa Volume air Yang dipindahkan ya V air Yang dipindahkan Ini V1 Dibagi dengan Apa Gamma air ya Gamma air ini Sama dengan Seribu Ya 87,5 Ini dibagi dengan Seribu Maka kita akan Dapatkan 0,0875 Ini Satuannya adalah Meter kubik Meter kubik Nah berikutnya Setelah kita Mendapatkan 0,0875 Maka yang kita Hitung adalah Berapa Kedalaman airnya Kedalaman bagian Balok yang terendam Itu V dibagi dengan A Artinya Volume Bukan kecepatan Volume Dibagi dengan A 0,0875 Tadi Dibagi dengan 0,25 Karena kan 0,5 Karena 0,5 Karena dia kubus Disini kita Dapatkan Jawaban 0,35 Nah jika Misalnya Di atas Balok Diberi beban Maka Berat Total Balok Ditambah Dengan Beban Itu Sama Dengan W Total Itu Sama Dengan 87,5 Tadi Sudah Ada ya Berat Baloknya Saja Tambah Dengan W2 Karena ada Beban Baru Ini Beban Yang Baru Supaya Dia bisa Terendam Sepenuhnya Dia Sepenuhnya Terendam Ketika Ini adalah Sama Dengan 0,5 Sehingga Volume Yang Ininya Tadi 0,875 Ini harus Menjadi 0,125 Meter Kubik Per detik Supaya Dia terendam Seutuhnya Karena Supaya Dia bisa Terendam Seutuhnya Maka Kita Kalis Saja Ya 0,125 Ops Sorry Maka Sama Dengan 0,125 Ya Sorry Oke FB Atau Gaya Apung Itu Adalah Gama Air Dikali Dengan V Air Yang Kedua Jadi Ini V Air Satu Tadi Pada Satu Yang Terendam Hanya Separuh Nah Sekarang V Air Dua Ini Ketika Semua Terendam Gimana Caranya Disini Kita Masukkan Seribu Saja Dikali Dengan Kalau Dia Terendam Sepenuhnya Tadi Volumenya 0,125 Makanya Dikali Dengan 0,125 Ini Sama Dengan 125 Kilogram Force Ya Ini Hitungannya Kembali Ke Yang Ini Tadi 87,5 Kilogram Force Itu Kalau Dia Hanya Terendam Sebagian Sedangkan 125 Kilogram Force Kalau Dia Terendam Seutuhnya Nah Setelah Itu Tadi Yang Ditanyakan Itu Adalah Berapa Bebannya Nah Untuk Mengetahui Bebannya W Total Itu Sama Dengan Apa Namanya Sama Dengan Ini Dengan FB Atau Gaya Apung Maka Ini Harus Sama Dengan 125 Tadi Kita Sudah Dapatkan 87,5 Ditambah Dengan W2 Maka W2 Itu Beban Yang Dibutuhkan Supaya Tenggelam Secara Seutuhnya Maka Dia Harus Ditambah Dengan Selisih Antara 125 Dikurang 87,5 Maka Ini Kita Dapatkan 37,5 Jadi Jawabannya Adalah 37,5 Kilogram Force Jadi Ini Berat Beban Yang Dibutuhkan Jadi Itu Adalah Apa Namanya Soal Nomor Empat Nah Berikutnya Ke Soal Nomor Lima Di Soal Yang Nomor Lima Ini Kita Memiliki Beberapa Petunjuk Yang Pertama Kita Punya Berapa Informasi Tentang Berapa Lebar Jadi Ada Balok Anggaplah Ada Balok Begini Susah Kalau Tidak ada Balbarnya Oke Oke Nah Balok Ini Memiliki Lebar 6 Lebar 6 Panjang 12 Sarat Ini 2 Meter Satu Setengah Jadi Dia Dimasukkan Di Dalam Air Tower Anggap Ini Air Tower Nah Disini Dia Punya D Sama Dengan Seri 1 5 Terus Air Tower Ini Rownya 1000 Kilogram Per Meter Kubik Maka Yang Dihitung Pertama Berat Balok Berat Balok Ini Cara Menghitung Adalah Kita Hitung Dulu Berapa Gayanya FG FG Sama Dengan FB Ini Sama Dengan Rownya Tadi Dikali G Dikali B Dikali L Dikali Dengan D Maka Ini Adalah 1000 Dikali 9,81 Dikali 6 Dikali 12 Dikali 1,5 Ini Kita Dapatkan Kira Kira Sekitar Sejutaan Maka Ini Sama Dengan 1059 Ya 048 Kilo Newton Ini Bisa Sejuta Newton Kalau Dikonversikan Ke Kilo Newton Dibagi 1000 Sama Dengan 1059 48 Kilo Newton Nah Berikutnya Yang kita Mau cari Itu Adalah Apa Tadi Itu Saratnya Apabila Di Air Laut Ya Ini Kalau Di Air Tower Dia 1,5 Ini 1,5 Bukan 2,5 1,5 Nah Sekarang Kita Mau Tahu Berapa Kalau Dia Di Air Laut Jadi Ini Tadi Kita Sudah Dapatkan Berapa Berat Baloknya Berat Berat Balok Itu 1059 Kilo Newton Nah Sedangkan Kalau kita Mau cari Berapa Sarat Sarat Itu D Kalau Disini Tadi 1,5 Maka D Itu Kira-kira Sama Dengan Sama Dengan Ini Tadi Ini Dibagi Dengan Ini Dibagi Dengan Itu Nah Tapi Ini Row-nya Berbeda Tadi Row-nya Itu Adalah 1025 Maka Untuk Mendapatkan D-nya Berapa Yang Perlu Dilakukan Adalah FG-nya Tadi Kan Sudah Tetap 1059 Ya 1059 480 Ya 1.590 480 Dibagi Dengan Semua Komponen Ini Yang Berbeda Rownya Ini Adalah 1025 Dikali 9,81 Dikali 6 Dikali Dengan 12 Maka Disini Nanti Kita 1,46 M Sedangkan Yang Tadi D-nya Kalau Yang Disini Adalah Ini Saya Salah Ini Harusnya 1,5 1,5 Saya Salah Soal Lagi Ini Bukan 2,5 Tapi 1,5 Nah Kira-kira Seperti Itu Ya Oke Jadi Kira-kira Seperti Itu Jawaban Untuk Soal Nomor 1 Sampai Dengan 5 Ya Nomor 1 Sampai Dengan 5 Oke Terima Kasih Sampai Sampai Punx Sampai Sampai Sampai